Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman semuanya nah pada video kali ini saya mau membuat tutorial ya dan kita mau belajar itu bagaimana cara mengkoneksikan database yaitu database MySQL dari Vibinet ya ke database MySQL mungkin teman-teman ada yang terkenala ya dalam koneksi databasenya Nah untuk koneksi database ya yaitu kita langsung aja nah bagi teman-teman yang ingin membuat sebuah aplikasi menggunakan Vibinet jadi dan databasenya MySQL Oke kita akan belajar bagaimana cara koneksikannya Oke langsung aja Nah jadi jadi pertama teman-teman perlu siapkan dulu adalah mysql odbc konektor ya konektor nanti linknya saya taruh di deskripsi video di bawah nah jadi ini teman-teman download kebetulan laptop saya itu 64bit jadi wajib di install keduanya ya 32 64 nah cari installnya klik kemudian klik nih oke kita download download kemudian kita download lagi yang ini ya jadi Windows 64bit itu wajib di install keduanya keduanya ya odbc nya oke kita tunggu dulu oke open folder kita close nah ini ada dua ya ada 32bit laptop Windows 32bit dan 64bit ya jadi wajib di install keduanya jika laptop teman-teman itu Windows 64bit Nah jika laptopnya Windowsnya 32bit itu hanya ini aja ya hanya 32bit aja jika 32bit Windowsnya oke nah kebetulan saya udah install ini keduanya karena laptop saya 64bit maka kita langsung aja nah kemudian saya udah siapkan database nya ya nama database nya db penjualan kemudian nama tabelnya tbl barang ya tbl barang ya nah ini datanya oke kita langsung koneksikan dan saya sudah sediakan sebuah project nah untuk koneksikan untuk ke buat koneksi kita cukup klik menu project add modul kemudian ini nggak perlu dirubah ya namanya add aja oke karena kita menggunakan mysql dan odbc maka import ya import nah sistem titik data titik odbc nah gitu ya teman-teman nah kemudian disini eh teman-teman bikin public eh misalnya conn as odbc connection ya odbc connection kemudian public eh cmd as odbc comment ya kemudian public rd as odbc data reader nah itu aja nah kemudian disini kita buat sebuah subsubав koneksi inter nah kemudian teman-teman bikin sini eh cnn sama dengan canion Odbc connection ya enggak kurung tutup kurung Nah kemudian Nah ini nanti kita isi disini stream koneksinya ya nah kemudian disini, kalau mungkin terlalu kecil 130 oke, nah disini teman-teman isi dengan if ya c-o-n titik stat sama dengan connection stat clause enter c-o-n titik open nah gitu ya, nah jadi seperti ini nah ini kita isi string koneksi ODBC meskl nya nah cara ngisinya gimana, nah pertama teman-teman buat dulu saya buat ODBC disini ODBC karena kita udah nginstal ODBC nah ambil aja ya 32 atau 64 bit itu sama aja, asalkan teman-teman install kedua software tadi ya, jika 64 bit laptopnya oke, ini pilih aja salah satu bagi yang 64 bit, salah satu bagi yang 32 bit itu hanya satu aja oke, nah nah kemudian kita buat sebuah DSN baru add ya add nah kemudian cari ODBC mysql ODBC yang udah kita install tadi ya, saya kebetulan udah install kebetulan saya install versi 8.0 ya nah pilih yang ansi driver ya kemudian finish nah kita buat nama DSN nya misalnya DSN nah underscore saya buat penjualan ya namanya kemudian server nya itu 192.16 eh 127.0.0.1 ya nah ini 3306 nah kemudian usernya itu urut ya oke kebetulan misalnya saya gak pakai password maka dikosongkan nah database nya kemudian dipilih kalau ini udah betul ini udah betul dan ini udah betul otomatis database nya nanti bisa kita pilih ya kita tentukan database nya mana oh database nya DB penjualan tadi ya oke kita tes dulu oke koneksi sukses ya nah oke kemudian oke nah kemudian tekan oke ya nah jadi teman-teman ingat ini nama nama DSN kita DSN penjualan oke nah jadi ini diisi dengan DSN sama dengan DSN nama DSN nya DSN underscore penjualan nah gitu aja ya oke bagaimana kita menentukan bahwa ini koneksinya sukses atau enggak oke di form 1 kita buat aja sebuah tombol untuk tes koneksi nah saya buat sebuah tombol untuk tes koneksi ya dengan nama cek koneksi disini cek koneksi oke coba kita jalankan ini nah ini double click call koneksi nah kemudian munculkan pesan di checkbox titik show nah koneksi ke database sukses ini kita sebagai untuk muji aja ya oke kita jalankan kita cek cek koneksi oke koneksi sukses nah nah kalau seperti ini kan teman-teman oh ini kan hanya pesan aja oke kita buktikan bahwa koneksi ini adalah sukses ya jadi kita coba tampilkan seluruh data ini ke sini ya ke form kita coba nah kita coba di bawah di bawah ini berarti saya munculkan ke data grade view aja nah seperti ini nah saya tambahkan edit kolom ya ada berapa kolom disini di database nya 1 2 3 4 5 ada 5 kolom berarti kolomnya kita isi di bawah header text ya kode barang nama barang jenis barang kemudian harga kemudian stock ya stock add oke ada 5 close oke nah jadi kita munculkan sini ya jadi kita ingin membuktikan apakah koneksinya sukses atau gagal nah karena itu sukses otomatis nanti dia akan bisa kita panggil datanya ke sini oke kita buat dulu satu buah sub disini nah biasakan ya import system data system.data.odbc karena kita menggunakan meskl nah disini kita buat sebuah sub sub tampil data ya enter nah disini cmd sama dengan new odbc command oke ya jadi disini call koneksi biasakan di atas cmd call koneksi oke nah berarti select bintang from tbl barang ya oke ini koma c-o-n-n oke rd sama dengan rd sama dengan cmd 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 titik rd sama dengan cmd titik data reader ya rd cmd 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 rd sama dengan cmd cmd titik execute cmc cmd nah execute reader ya nah gitu kemudian kita buat disini kan kita pakai data grid ya data grid seperti ini data grid view 1 nah disini kita sambung lagi data grid view 1 titik rows ya rows titik clear nah kita lakukan perulangan do while rd titik read sama dengan true ya rd titik read sama dengan true nah kita tampilkan ke sini eh data grid view titik rows ya nah rows titik add ya add nah gitu nah kita add satu-satu ya nah rd titik item ya rd bukan item rd aja kurung kurung nah ini ke ini nah ini kita mulai hitung dari kolom ke 0 ya 0 1 2 3 4 rd 0 ya koma rd 1 sampai 4 ya jadi mulainya dari 0 rd 2 rd 3 rd 4 ya oke pada form luat ya pada form luat double click aja ini call koneksi lagi kemudian call tampil data ya kita tampil data ini oke kita coba uji apakah datanya muncul atau enggak ya nah ini ada salah select ah ini tom harusnya from ya from salah query-nya select bintang from tbl barang cnn oke kita uji lagi nah gini ya nah oke kalau koneksinya sukses otomatis datanya akan tampil ya dari database ini oke jadi seperti itu ya cara koneksi ke database my sql ya dan semoga bermanfaat ya nah jadi teman-teman sesuaikan aja nanti gimana nya sebenarnya database sql akses itu konsepnya sama ya hanya saja cara pemanggilannya yang berbeda ya oke terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh